What's up guys school fans, welcome back to Time Out! Devontae Graham ini hari ini tampil luar biasa sekali, gue yakin kalian semua udah liat highlightsnya dimana dia mencetak 40 poin yang merupakan karir high nya dia, dan tadi Charles Hornace pun dia sempat tertinggal 20 poin dulu, pelan-pelan comeback dan akhirnya diselesaikan oleh 2-3 poin dari Devontae yang membawa Charles Hornace menang dengan score 113-108, itu seru banget kalian harus liat pokoknya highlights dari pertanyaan itu, nah kenapa gue bilang gue gak tau liat banyak, gue liat statistik di NBA itu yang sampai 18 poin per game, kira-kira itu cuma ada mungkin Spencer Dinwiddie atau Marcus Morris, cuma tuh kayaknya lonjakannya kurang oke gitu, kalau Devontae Graham ini kita tahu nih tahun keduanya dia di NBA, tahun lalu dia mungkin ada di apa ya, di bawah sayapnya Campbell Walker, jadi dia belanja dari Campbell Walker, dia hanya bermain 48 game, mencetak rata-rata kalau salahnya 4,7 poin per game, dan tahun ini melonjak jauh sekali hingga 20 poin per game, dan dia 3 poin mate itu nomor 2 di NBA saat ini, 42% juga presentasenya untuk 3 poin, jadi itu cukup tinggi sekali, ini mungkin berkat juga untuk Devontae Graham, dimana Campbell Walker sudah pergi, jadi dia bisa membuktikan bahwa dia memiliki talenta yang bagus, dan akhirnya dipercaya oleh pelatihnya, lampu hijau 3 poin, kapan aja boleh, hari ini pun 7 kali 3 poin, dan Terry Rozier pun menurut gue agak tertutup ya dengan adanya Devontae Graham yang tiba-tiba meledak seperti ini gitu, jadi itu kenapa gue bilang dia menjadi kandidat kuat sekali untuk memenangkan most improved player, jadi kalau kalian punya kandidat lain, yang kira-kira apa ya, kayak bisa meyakinkan gue untuk kalau memang dia lebih bagus dari Devontae, kalian bisa kasih tau gue sih di comment section di bawah, kalau gue mungkin kepikiran pemain Miami Heat, yaitu mungkin Duncan Robinson, tapi dia pun belum konsisten sekali, tapi memang kemarin tuh sempet 3 poin banyak banget, saat lawan Atlanta Hawks, inget gue tuh juga gamenya seru banget, tapi selain itu gue gak kepikiran kira-kira siapa lagi yang bisa menangkan most improved player tahun ini, walaupun memang Child Hornets mungkin rekornya gak sebagus tim-tim lain, mereka masih di luar zona playoff di Eastern Conference, tapi lonjakan yang dilakukan oleh seorang Devontae Graham ini udah pasti lah, semua orang lihat, apalagi lumayan dapet pujian dari pelatihnya Washington Wizards, dimana Coach Scott Brooks bilang, wah itu udah pasti frontrunnernya untuk most improved player tahun ini, walaupun kita tau tahun lalu pun yang menang adalah Pascal Siakam, dia datang dari tim juara Toronto Raptors, tapi gue yakin sih, kalau nama Devontae Graham ini akan disebut untuk most improved player nantinya, ya, Devontae Graham ini perjalanannya cukup panjang, dia itu main 4 tahun di Kansas Jayhawks, lalu di draft di second round oleh Charlotte Hornets, di Summer League itu udah beberapa kali gue liat memang dia mainnya bagus sih, sempet mengetak beberapa kali 20 poin, tapi memang mungkin tahun lalu masih ada Campbell Walker, jadi menitinya dia sangat limited sekali, dan mungkin tahun ini di training camp dia bisa membuktikan, dan juga di awal season ini pun dia beberapa kali sudah mengetak di atas 25 poin, sehingga kepercayaannya sudah ada nih, dan gue boleh gue bilang, Devontae Graham sekarang ini bersinar lebih banyak daripada Terry Rozier, padahal tadi gue harapkan Terry Rozier bisa take over tim Charlotte Hornets ini, tapi ternyata ada seorang pemain sophomore yang lebih bersinar. Nah, itu untuk most improved player, hari ini juga banyak game-game seru sih, apalagi tadi juga Houston Rockets hampir kalah dari Cleveland Cavaliers, dan James Harden terus mencetak poin di atas 50, dia hari ini 10 kali 3 poin, dan kalau hal-hal free throw-nya cuma 3 kali, jadi free throw-nya nggak terlalu banyak nih, bener James Harden menunjukkan kelasnya lagi, dan juga hari ini Lakers kembali menang, dan Milwaukee tanpa Giannis Atrikumpo juga berhasil menang atas New Orleans Pelicans, tapi gue harapkan game-nya ada lebih ketat ya, tapi ternyata Milwaukee Bucks memang terlalu kuat, ada Chris Middleton, ada Eric Bledsoe, dan ternyata di bantai habis, dan tadi juga sedih banget masih New York Knicks berhasil menang atas Golden State Warriors, ini bener-bener luar prediksi gue ya untuk Golden State Warriors, padahal gue tadi di awal season kan gue bilang, masih bisa lah masuk playoff ya, untuk posisi 5 atau posisi 6, tapi ternyata sekarang mereka orang-orang paling bawah di Boston Conference ya, ikut turut berduka cita untuk para fansnya Golden State Warriors, terus gak menyangka sih season mereka seperti ini, apalagi mereka kedatangan D'Angelo Russell, tapi juga memang mereka harus kehilangan Steph Curry, kehilangan Klay Thompson yang masih belum comeback dari Cedera, lalu belum lagi beberapa pemain cari yang ada mereka seperti Sean Livingston, dan juga Andre Yugadala yang menurut gue memang bagian besar dari Golden State Warriors. So, itu aja sih update gue dari NBA, kalian kok ingin punya, kalau kalian punya topik tentang NBA yang gue bicarakan juga, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah, nanti mungkin kita bahas di edisi typeout berikutnya, kalau gitu guys, itu aja video gue hari ini, jangan bantuan to like, jangan bantuan to comment, and jangan bantuan to subscribe, thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace!